Halo pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menjadi capres pilihan anak muda versi survei di Kator Politik Indonesia. Anies dan Ganjar bahkan menyingkirkan nama besar Pranowo Subianto. Kontestasi Pilpres 2024 mulai memanas. Sejumlah nama besar pun kerap keluar masuk radar bursa pencapresan. Yang terbaru indikator politik Indonesia merilis survei yang menempatkan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tokoh yang paling banyak dipilih anak muda untuk menjadi presiden. Ada nama loyalis PDI Perjuangan yang juga gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. 15,2 persen responden memilih Anies Baswedan. Sementara 13,7 persen responden memilih Ganjar Pranowo. Di peringkat ketiga hingga lima ada nama Ritwan Kamil, Sendiaga Uno hingga Prabowo Subianto. Survei digelar selama bulan Maret dengan melibatkan 1.200 responden. Pemilih terbanyak dalam survei tersebut berusia 19 tahun dan berasal dari etnis Jawa. Terkait hasil survei ini, sejumlah kader baik dari PDI Perjuangan maupun Partai Gerindra menilai perjalanan menuju 2024 masih panjang dan memerlukan kerja nyata untuk meraih simpati publik. Tim Liputan AI News melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.